Ini adalah kelulut jenis apa ini Pak? Trigona ya? Tapi jenis apa ya? Trigona jenis apa ya Pak? Ada beberapa. Banyak jenisnya. Terus itu bunga apa namanya Pak itu? Putri pengantin menangis. Air mata pengantin. Oh ya air mata pengantin itu. Itu untuk suplei ya ada apa namanya dan bunga-bunga yang lainnya itu ada itu adalah untuk nektar santos temon itu Pak yang ada lagi yang kemarin dari ini ya oke ya kita lihat yang tidak yang di dalam ini nilai Oh Pak nanti netes-netes Pak? Nggak apa-apa. Ini yang paling banyak kah malah? Ada semut? Nggak apa-apa kalau koloninya udah kuat. Oh kalau koloninya udah kuat. Nah ini? Ini madu-madu. Madu ini ya? Ini isinya semua madu itu ya? Ini buka aja. Ini buka aja. dikit-dikit-dikit ya? Ini ya? Nah dikit-dikit. Nah terus dihisap agak ke dalam. Oh langsung dicicuti ini? Ini lagi bisa ini? Iya. Ini yang besar-besarnya loh. Yang gede-gede ini? Itu biasanya berapa bulan Pak terisi penuh itu? Satu bulan udah. Kalau koloninya kuat satu bulan Pak. Oh satu bulan. Tergantung koloninya. Nggak pernah aku semurun nggak pernah. Oh ini rasanya ini? Sana juga bisa juga bisa. Ada lagi plastiknya? Oh ini? Nah ini? Ini besar tuh. Paraki-paraki. Paraki-paraki. Eh Sultan Suleiman ini anak kupideokan anak. Di mana? Uh mantap. Madu. Asli madu langsung. Sebelahnya lagi itu nggak apa-apa. Cari belahnya gimana? Yang pokoknya yang ya pokoknya yang gendut-gendut yang anu gitu. Sampai berapa-berapa punya koloninya Pak? Yang koloni kuatnya baru dua Pak. Oh baru dua. Yang lainnya lemahkah? Yang lemah yang baru tak pindah dua. Oh gitu kah? Ini Pak Fari Anu. Coba adukan aku. Ini video yang gede. Mana ini? Ya sedot. Itu bisa dibikin madu pakai botol. Jadi ini madu ini? Caranya gimana bukut? Nanti disedotin kan? Ada kipet. Sebelahnya lagi itu Pak. Beda memang madunya rasanya aslinya ya. Sabar, sabar, sabar Pak. Nanti keselok sama anunya. Lebahnya. Ini benar-benar alam. Ini gede betul. Jadi memang dibuatkan kotak kayak gitu ya. Ya memang harus dibuatkan kotak gitu Pak. Untuk nimpan madu dia kan. Taurinya aku misaf maduna. Tauri madu betul biasa. Itu sanaman, sanaman. Sebelah sana gimana? Pasal penting jangan apa. Tauri siap. Ya. Ada yang manis, ada juga yang kecut. Ya tergantung. Tergantung dia ngisap sumber. Tarikan nggak sumbernya. Sumber bunganya Pak. Kalau sumber bunganya dari bunga misalnya kweni itu. Ya. Kecut-kecut ya. Coba yang paling gede ini ntar. Itu yang gede. Tadi lagi nudah kenyang aku. Tadi mabuk. Tadi mabuk. Tadi mabuk. Nanti diangisi lagi. Hmm. Yuk. Tadi lagi. Tutup dulu. Nah itu dulu serut yang. Oh. Jadi kan serut ya. Ya ya ya. Nanti kita anduk Pak. Saya selesaikan videonya ini. Biar ini. Nah ini contoh yang lain. Koloni yang kuat ini. Ini adalah Madu Trigona. Jangan lupa Trigona itu jenisnya macam-macam. Ada 3-7. Hmm. Ini di teluk dalam L2 Blok B. Tempatnya Pak Latif. Diku progress. Hmm. Eh. Nah ini lagi kita, kita lihat aja. Kita buka. Nah lihat. Hmm. Ini kok bisa gitu dia. Hmm. Ambilan aja ya. Siap lagi. Wah mencoba lagi. Ya. Biar tahu rasanya masing-masing koloni itu punya jenis. mantap man tuh yang ini enggak dekat jenis itama ya rasanya ini ini biasanya kalau satu isi kayak vitamin C itu 200 200 cc apa ya 200 cc itu 200.000 kemarin atau 300 250.000 Oh 250.000 ya lumayan ini selama ini udah panen berapa kali Pak kalau ini dikonsumsi sendiri Oh ya 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 Alhamdulillah minuman madu terus ini di orang kampung aja minuman madu nih hebat betul ya madunya asli lagi melubangin ini naruh memang ditaruh begini apa gimana dilubangin ini itu dibuatkan Pak buatan ya kan kayu limgerowong ya ini kita bentuk telah dibentuk kotak lah setelah kotak gitu seperti itu kan ya Nah baru kita buatkan bentuk masuk baru kita pindahkan dari dulu doanya yang itu satu aja ini kita pindah-pindah jadi tanah saya mau pindahlah gitu Oh baru dibuatkan lagi ya ini masih lemah ya ini baru pindah ini ini belum nanti ada koloni baru lagi baru anu gitu kan buatkan dari sini Pak Oh ini kita cara memilih cara memilah memilahnya dapat pindahnya dari mana Pak ambil anaknya Hai ambil cal apa telur 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 itu cari yang ada calon ratunya telur yang ada calon ratu cirinya yaitu besar telurnya itu empat kali lipat dari telur biasa iya 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 jadi besar ya Nah kalau ada itu pindah aja kalau cara lain memindahkan dia ratu sendiri kalau sudah ah caranya misalnya ini eh semua itu akan ada juga kata disambung-sambung ya itu kalau mindah dari tempat lain Oh ya kalau cara ekstrim itu malam ya dikasih center ya dan malam ya lubang-lubang itu ratunya keluar Oh ratunya dipindah Oh ratunya dipindah otomatis nanti ano pasti anak buahnya ikut nah nanti disini calon ratunya dari telur yang yang ada ada yang pasti jadi ratu Oh gitu pasti ada jadi ratu dan telurnya itu pasti jadi ratu kalau yang atas ini kan khusus rumah madu telurnya jadi juga kelihatan nih sampai tahu ini belajar organisasi katanya disini nah ini kalau tadi apa namanya memindah tadi Oh dari indoknya cara menangkap indoknya itu itu kayak apa ratunya itu kayak apa tadi itu kalau malam di center eh eh muncul dia ratanya ratunya muncul perbedaan ratu dari apa kelulut ini ya kali lipat lebih besar lebih besar daripada yang ada nih nah pokoknya dia lebih besar ah ambil aja Oh ambil dipegang itu udah nggak bisa terbang Oh nggak bisa terbang Oh ratu tekannya nggak bisa terbang ya dia hanya produksi telur tugasnya hanya bertelur jadi organisasi bilangnya dari sini belajar organisasi dari kelulut ada yang benteng menjaga pintu Oke terima kasih ilmunya Pak Latif ini dulu pernah menjadi ketua posyantek forum posyantek Provinsi Kalimantan Timur kita teknologinya itu juga praktek jadi bukan omong-omong kosong lah bahasa ya oke iya tutup lagi ditutup gini kan terima kasih tidak diserang semut kalau koloni kuat gini semut nggak bisa semut tapi saya kalau yang perlu dijaga yang ini masih lemah ya Oh yang masih lemah itu perlu dijaga itu ya diserang semut dia bala tentaranya kan belum banyak Oh ya oke terima kasih tanggal ke 11 September 2021 di Teluk Dalam L2 Kecamatan Tenggarung Sebrang Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Indonesia Raya terima kasih selamat menikmati